Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP merupakan satu-satunya partai politik yang punya sejarah unik Punya cikal bakal dari partai politik yang sudah ada sejak zaman Orde Lama berubah nama di zaman Orde Baru dan berganti lagi di era reformasi Namun demikian ideologi yang diusung oleh PDIP tak berubah hingga sekarang Semuanya berawal ketika Orde Baru yang mulai berkuasa menginginkan adanya penyederhanaan partai politik melalui proses penggabungan atau fusi dari partol di masa Orde Lama Proses fusi sendiri sebenarnya tak lain sebagai upaya Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya Gagasan fusi parpol untuk pertama kali dilontarkan pada tanggal 7 Januari tahun 1970 Saat itu Presiden Soeharto memanggil sembilan pimpinan partai politik untuk berkonsultasi secara kolektif Dalam pertemuan konsultasi tersebut Soeharto melontarkan gagasan pengelompokan partai politik Pertemuan kemudian berlanjut pada tanggal 27 Februari tahun 1970 Ketika Soeharto mengundang pimpinan lima partai politik yaitu PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba Saat itu pula berkembang rumor yang sangat kuat tentang isu pembubaran partai politik Jika tidak dicapai kesepakatan untuk mengadakan pengelompokan partai politik sampai batas waktu tanggal 11 Maret tahun 1971 Pada tanggal 7 Maret tahun 1970 bertempat di ruang kerja Wakil Ketua MPRS Muhammad Sirgar Lima tokoh partai politik kembali bertemu dan membicarakan mengenai pengelompokan partai Pertemuan berlanjut pada tanggal 9 Maret tahun 1970 dengan agenda pokok yaitu penyelesaian deklarasi atau pernyataan bersama Akhirnya tim perumus berhasil membuat pernyataan bersama yang ditanda tangani oleh ketua partai politik masing-masing Yakni Hardy dari partai PNI, Muhammad Sirgar dari partai Parkindo, VB Da Costa dari partai Katolik, Ahmad Soekar Madi Jaja dari partai IPKI, dan Soekarni dari partai Murba Kemudian pada tanggal 12 Maret tahun 1970 kembali dilakukan pertemuan dengan Presiden Suharto Yang didampingi oleh Brigadir Jenderal Sujono Humardani dan Brigadir Jenderal Sudarmono Dari pihak partai politik Hadir Hardi dan Jejakse dari partai PNI Ahmad Soekarni Jaja dan Muhammad Supangat dari partai IPKI Maruto Niti Miharjo dari partai Murba, VB Da Costa dan Lo Ginting dari partai Katolik Serta Muhammad Sirgar dan Saban Sirai dari partai Parkindo Meski setuju untuk bergabung dalam satu partai, perjalanan untuk mewujudkan itu ternyata tidak mudah Sejumlah pertemuan yang dilakukan untuk membahas nama, sifat, pengorganisasian, dan program berlangsung alot Untuk nama muncul tiga usulan yaitu Partai Demokrasi Pancasila, Partai Demokrasi Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia Setelah melalui proses yang sangat panjang, kemudian pada tanggal 10 Januari tahun 1973 Tepat pada waktu 24.00 waktu Indonesia Barat Dalam pertemuan di kantor sekretariat PNI di Jalan Salim Baraya No. 73 Jakarta Lima partai politik sepakat melebur menjadi satu wadah partai politik bernama Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Deklarasi pendirian PDI ditanda tangani oleh wakil kelima partai Yaitu M. H. Esnaini dan Abdul Majid dari Partai PNI A. Wenas dan Saban Sirait dari Partai Parkindo Peng Mangrese dan F. Ekwiknyo Sumarsono dari Partai Katolik S. Murbakan Toko R. C. Pakan dari Partai Murba Dan Ahmad Soekarmadi Jajah Serta Dr. Andes M. Sadri dari Partai IMKI Pertemuan pertama PDI Usai Fusi adalah musyawarah nasional yang digelar pada tanggal 20 hingga 24 September tahun 1973 di Jakarta Namun tak ada hasil signifikan yang dicapai pada munas itu Bahkan keinginan untuk menggelar Kongres PDI yang pertama tak kunjung terlaksana dan terus tertunda akibat konflik internal Akhirnya Kongres PDI bisa digelar pada tanggal 12 hingga 13 April tahun 1976 Di dalam Kongres ini intervensi pemerintah sangatlah kuat Pemerintah memplot sanusi harja dinata yang kemudian dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PDI Susunan DPD hasil Kongres I pun disempurnakan atas kesepakatan antara MH Isnaini dan Sunawar Kongres II PDI dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 17 Januari tahun 1981 di Jakarta Di tengah penolakan dari kelompok 4 yaitu Usep, Abdul Majid, Walandau dan Zakaria Raib Campur tangan pemerintah juga semakin kuat pada Kongres II yang dibuka oleh Presiden Soeharto ini Usai Kongres II PDI, konflik internal masih terjadi antara Harjanto dan Sunawar Kubu Sunawar menginginkan Kongres III PDI diselenggarakan setelah pemilu tahun 1987 Sementara Kubu Harjanto menginginkan sebelum pemilu Akhirnya Kongres III PDI diselenggarakan sebelum pemilu Yaitu pada tanggal 15 hingga 18 April tahun 1986 di Wisma Haji Pondok Gede, Jakarta Kongres III dapat diselenggarakan karena Sunawar Sukawati meninggal dunia Kongres ini semakin menegaskan kuatnya ketergantungan PDI pada pemerintah Kongres III PDI gagal dan menyerahkan penyusunan pengurus kepada pemerintah Pada waktu itu yang berperan adalah Mandagri Suparjo Rustam Pangap Jenderal Beni Murdhani dan Menteri Sekretaris Kabinet Murdiono Konflik internal terus berlanjut sampai dengan dilaksanakannya Kongres IV PDI di Medan Kongres IV PDI diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 25 Juli tahun 1993 Di Aula Hotel Tiara Medan, Sumatera Utara Dengan peserta sekitar 800 orang Dalam Kongres tersebut muncul beberapa nama calon ketua umum yang akan bersaing dengan Surjadi yakni Amberson Marlesi Haloho, Budi Harjono, Sutarjo Surjo Goretno, dan Tarto Sudiro Muncul pula nama Isma Nunandar yang merupakan Wakil Ketua DPD DKI Jakarta Budi Harjono saat itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang didukung pemerintah Tarto Sudiro maju sebagai calon ketua umum yang didukung penuh Megawati Soekarno Putri Saat itu posisi Megawati belum bisa tampil mengingat situasi dan kondisi politik masih belum memungkinkan Kongres IV PDI di Medan dibuka oleh Presiden Soeharto dan acara tersebut berjalan lancar Namun beberapa jam kemudian acara Kongres menjadi ricuh Karena datang para demonstran yang dipimpin oleh Jakob Nuwawea Mencoba menerobos masuk ke area sidang Kongres namun dihadang aparat kepolisian Acara tetap berlangsung sampai terpilihnya kembali Surjadi Sesacara aklamasi sebagai ketua umum PDI Namun belum sampai penyusunan ke pengurusan Suasana kembali ricuh karena demonstrasi yang dipimpin Jakob Nuwawea Berhasil menerobos masuk ke area Kongres Kondisi demikian membuat pemerintah mengambil alih melalui mendagri Yogi S. Mehmet Dan mengusulkan membentuk caretaker Dalam rapat formatur yang dipimpin oleh Latif Pujo Sakti Ketua DPD-PDI Jatim Pada tanggal 25 hingga 27 Agustus tahun 1993 Akhirnya diputuskan secara resmi susunan resmi caretaker DPP-PDI Terima kasih guna